Hai seloncuran coy oke jadi sekarang itu enggak ada lagi yang request PC kere-hore gitu ya minta direketin PC kere-hore ataupun saya sendiri yang mau bikin PC kere-hore karena sekarang harga komponen masih bergejolak ya kalau dulu 2 jutaan itu udah dapat spek yang lumayan lah gitu ya untuk rakit PC sekarang 2 jutaan dapat kentang merupakan tapi kebetulan di sini ada Sultan konsultan sudah dia dokter ya ini kebetulan beliau sendiri yang beli komponen-komponennya saya hanya merakitkan kita dupakan dulu ya saya dupa nah yang pertama saya mau bahas prosesor dulu guys itu core i5 10600K 4,1 GHz base clocknya 6 core 12 thread guys ini prosesor yang mengerikan sebenarnya 6 core masing-masing corenya di base 4,1 GHz itu otomatis powerful sekali dan juga panas beruntungnya sekarang itu prosesor-prosesor Intel harganya masih bersahabat ya dan tidak langka sangat disayangkan sebenarnya untuk motherboardnya kenapa masih B460M kenapa enggak B560M gitu padahal harganya beda-beda tipis ya B560M itu sendiri udah bisa overclock RAM lah gitu lah istilahnya ya XMP RAM gitu lah sama dengan motherboard Ryzen ya motherboard Ryzen yang seri A pun yang paling rendah itu udah bisa XMP RAM ke frekuensi yang tinggi ya ngomong-ngomong soal RAM nya sendiri ini ada T-Force Delta Wide ya 32 GB coy DDR4 ini frekuensinya 3200MHz CL16 nah itu tadi sangat disayangkan Mubazir bottleneck guys tidak bisa jalan di 3200MHz kemudian ini 2x16GB kalau menurut saya sih lebih bagus 4x8 gitu ya biar lebih padat lebih penuh gitu oke jangan buka dulu ya lanjut ke lanjut ke heatsink fan ini ada ID cooling SE224XT ini 4 pipa ya nanti kita lihat guys seberapa panas sih atau seberapa kuat sih performa dari HSF ini ngomong-ngomong ini warnanya putih ya fan nya putih LED nya putih heatsink nya juga putih bagus sekali guys selanjutnya kita beralih ke storage ya ini ada 3 box storage ini masih PCIe Gen3 ada Adata SX 6000 Lite 1TB dari XPG ya Adata XPG 1TB digunakan untuk menginstall software-software penting dan tentu saja OS atau Windows nya ya ini sudah ada heatsink DIY nya kemudian penampilannya juga cukup baik tidak merusak penampilan motherboard ataupun PC nantinya selanjutnya ditambah storage SSD dari team group ya team CX2 1TB juga ini khusus untuk menginstall game brother luar biasa ya kalau menginstall game di SSD itu loadingnya beuh soal FPS itu nggak terlalu berpengaruh ya paling nampah 2-3 fps saja menginstall game di harddisk biasa dibandingkan dengan menginstall di SSD Oh ya kedua SSD tadi sudah 3D NAD ya mantap kemudian untuk mass storage untuk menyimpan koleksi-koleksi data dokter ya misalnya saya juga nggak tahu nggak mungkin lah ya ini buat hiburan coy ini buat mengoleksi film dan game pastinya ya kemudian koleksi foto mungkin ini adalah WD Purple ya WD Purple 4TB yang Purple itu sebenarnya khusus CCTV ya kekurangannya sedikit lelet ya cuma daya tahan nya performa nya atau durabilitasnya itu lebih tinggi ya yang WD Purple ini lanjut ke bawah ada power supply ini waduh keren banget baru ada tekstur-teksturnya gitu ya di casing power supply nya ini ini adalah FSP Hydro G Pro 750W gold certified guys luar biasa ini power supply nya lengkap banget kabel-kabelnya full modular ya jangan khawatir kekurangan kabel 8 pin CPU nya ada 2 buah 8 pin VGA nya ini ada 4 buah ya kemudian kabel SATA powernya itu ada 14 cuy 14 buat apaan ya untuk rakitan ini sendiri 750W gold itu sudah sangat-sangat cukup ya bahkan udah berlebih mungkin ini direncanakan untuk upgrade ya mungkin ke RTX 3070 mungkin power supply ini juga punya mode echo ya kalau misalnya Echo mode nya diaktifkan itu saat di load rendah fan nya tidak berputar guys jadi lebih hemat daya lebih silent gitu balik lagi ke atas bro ada VGA card dan gigabyte RTX 2060 ini kata yang punya sih dibaliknya bulan Mei ya di saat harga mulai-mulai meroket gitu katanya dia dapat harga di 8 jutaan peruntung sih sebenarnya baru-baru naik 2 juta lah kira-kira gitu ya saat ini harga RTX 2060 sendiri sudah 10 juta lebih ya untuk performanya sendiri tidak perlu ditanya lagi RTX gitu loh ini walaupun RTX seri terendah untuk gaming 1080p semua dilibas rata kanan deh pokoknya 60fps plus plus ya lalu casing ini casing yang simple elegan murah tempered glass window bro dan muat AIO 240mm ya kan casing MATX itu banyak yang nggak support AIO 240mm ya nah ini bisa bro di depan bisa di atas bisa dengan syarat RAM tidak tinggi ya itu bisa dipasang maksudnya ya udah 240mm lalu build quality-nya sudah lumayan lah walaupun steelnya ini plat baja ini nggak terlalu tebal-tebal amat tapi sudah oke lah ya mengingat harganya juga nggak terlalu mahal bro 400 ribu saja untuk yang putih ini kemudian beralih ke fan ini ada 6 buah fan ya yang static RGB gitu harganya murah meriah sekali yang pertama ada Inforce 2 buah di atas ya ini harganya 30ribuan coy PC rakitannya 20 jutaan ini 30ribuan loh mantap ya kemudian untuk exhaust di belakang satu ini dan tiga intake di depan itu ada NYC NMS6 Aura RGB karena fan ini nggak bisa diatur RGB-annya guys static ya gini-gini aja mungkin ini sementara aja ya mana tahu nanti mau di upgrade fan-nya ke yang lebih bagus dengan controller gitu saya sendiri kurang kurang nyaman dengan RGB-an pelangi seperti ini ya lebih baik kalau menurut saya sih fan-nya itu putih semua gitu ya ada ego putih itu fan-fan murah berwarna putih juga banyak yang 30ribuan ya tapi itu kembali ke yang punya ya selera masing-masing tergantung yang punya duit gitu ya lalu pelengkapnya disini ada sebuah wifi receiver apa yang namanya wifi adapter ini ada TP-Link AC1200 dual band dengan dua buah antena guys ini daya tangkap wifi-nya kuat sekali sinyalnya stabil sekali, kencang oh iya tergantung kecepatan wifi yang ditangkapnya juga sih ya lalu ada bluetooth TP-Link juga VB400, bluetooth 4.0 ini digunakan untuk transfer-transfer file kecil mungkin ya dokumen, foto, atau mungkin musik, atau mungkin 3GP-an ya oh masih nonton 3GP, sadin bro oke, itu saja ya bagaimana performa dari PC Dr.Beggen ini apakah harga berbanding dengan kualitasnya, dengan performanya mari kita cek guys oke, yang pertama GTA V bro game jadul yang masih diperhitungkan tentunya dengan settingan grafis mentok rata kanan ini enteng banget sih 100 fps plus plus tanpa kendala tanpa stuttering, tanpa loading tekstur saat gaming berjalan Tidak! 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 hebatnya grafis gtl5 ini walaupun desain maksimal pemakaian VRAM maupun RAM-nya gak gede-gede amat RTX 2060 juga melipas habis game ini sih yang mana game yang sebenarnya cukup cp bound ini hanya memakai cpu kurang 20% aja coo auto lebih hemat listrik dong lalu kita jajal gears 5 settingan ultra preset bro kalau dilihat-lihat dari benchmark face yang didapatkan ini jalan banget sama monitor saya bro 70 fps-an dengan monitor 75hz di settingan maksimal gak ada frame rate yang sia-sia dong jika menggunakan monitor 144hz ke atas tentu saja bisa di set di settingan grafis high atau mungkin medium biar lebih dapat gerakan yang lebih smooth lagi walaupun sedikit mengurangi detail grafis kalau saya sih lebih prefer ke settingan gitu lalu ada game dengan grafis yang luar biasa tentu saja akan kita dimati dengan settingan grafis maksimal ultimate quality coy ini adalah Horizon Zero Dawn game yang sangat boros rap lihat pemakaian RAM nya 20GB anco RAM 2x4GB meratap melihat ini parah min tapi ini grafisnya emang cantik banget walaupun masih terasa kesan-kesan kartunnya tapi tetap masih keren sih ini pasti menjadi dunia metal metal world lalu akhirnya kita tes game paling berat se dunia sejauh ini yang pernah saya tes bro udah gila emang ini game core ff 10600k 12 strat disiksa sampai 70 cm 20%an CPU usage Gak ada harga dirinya Core FF ini bro Emang ini game nyiksa Processor banget Yang mana otomatis juga menambah daya listrik coy Main NFS hit berjam-jam Jadi sahabat PLN ya Ngomong-ngomong saat penyiksaan Selama testing gaming tadi Kita lihat suhu GPU atau VGA kebanyakan Di atas 80 Ini selain suhu ruangan Di tempat saya yang cukup tinggi 28-29 derajat Saya juga kurang tahu apa tool RTX 2060 sepanas ini Distingan game rata kanan Yang berpengalaman silahkan di komentari bro Sampai benchmark Shadow of the Tomb Raider Ultra ini Suh GPU juga di atas 80-an boy Kita lihat disini suhu minimal GPU Di 41 derajat celcius Suhu tertinggi tembus 84 derajat Hot bro Lalu CPU atau processor Juga cukup tersiksa oleh gaming tadi Suhu minimal 36 Maksimal 87 derajat celcius Karena ada beberapa kali Throttling ya Ini sih fix butuh water cooling galon PC nya Yang mana kesejukan water cooling galon Dijamin bisa mendongkrak performa Termasuk menaikkan skor CB15 Yang sekarang cuma 1460 ini men Oh iya ini ada sedikit testing AS SSD terhadap ketiga storage Kedua SSD nya emang ngebut parah sih Tapi HDD kita WD purple Test speed nya udah hampir setengah jam Gak selesai selesai Jadi saya stop aja bro Gak ada skor totalnya ya Lalu ini adalah daya saat standby Termasuk monitor 25 watt Keliatannya emat sih Tapi pas gaming meroket Jadi 272 watt coy Sahabat PLN dong Sahabat PLN bukan berarti Sahabat kantong bro Lihatlah total harga rakitan ini Jika dilihat situasi pasar pervisian Bulan Oktober 2021 Beruntung dokter begir nya bro Masih bisa dapat RTX Di harga 8 jutaan Oke itulah dia Emang powerful banget ya Gaming dilibas semua ya Bahkan game dengan detail Dan beratnya seperti Horizon Zero Dawn itu juga Masih dilibas 60 fps Kemudian sedikit saya bahas kekurangannya ya Seperti yang kita lihat tadi Memang PC ini panas banget GPU maupun CPU nya Tapi masih di bawah 90 derajat lah ya Masih oke lah gitu Solusinya mungkin ya diganti ini Heatsync nya dengan yang 6 pipa ya Atau ditambah satu buah fan lagi disini Untuk VGA nya solusinya Ya upgrade bro Upgrade ke 3060 atau 3070 yang triple fan ya Wow Kemudian dari segi penampilan Ke enam fan ini Itu selera masing-masing sih sebenarnya Tapi alangkah lebih baiknya Jika di upgrade ke fan yang lebih bagus Yang RPM nya lebih tinggi Lalu VGA card ini hitam Kayaknya agak sedikit-sedikit mengganggu Apa Nampilan keseluruhan dari PC nya Langkah baiknya Kalau ini putih ya Dicet Dipilok gitu Body VGA nya dengan backplane nya Tapi itu tentu saja menghilangkan garansi ya Jangan ditiru guys Jadi VGA nya Udah habis garansi nya Udah dibobol segelnya Atau mungkin VGA bekas gitu ya Gak apa-apa dicet putih bro Lalu terakhir Kabel ini Alangkah baiknya jika ini custom kabel sleeve berwarna putih ya Atau putih dengan sedikit hitam begitu Kalian lebih mantap begitu tampilannya Oke Mungkin itu saja guys Kalau ada kekurangan dalam penjelasan per part nya Atau mungkin tambahan atau kritik juga soal PC ini Silahkan tuliskan di kolom komentar guys Sekali lagi mohon maaf ya Saya membawakan konten yang terlalu OP Untuk channel kentang kere-kore ini Tapi ya Inilah yang bisa saya update guys Moga-moga harga komponen kembali normal ya Sehingga saya bisa modali sendiri Untuk Rekomendasi rakit PC kere-kore lagi gitu ya Dan ada yang request rakitan PC kere-kore lagi Oke guys sekian konten kali ini Terima kasih banyak Selamat menonton Sampai jumpa Sampai jumpa